Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bismillah, Alhamdulillah Wassalatu wassalamu ala rasulillah Wa'ala alihi washabihi wa mawala Alhamdulillah kita sudah memasuki Pada pertemuan yang ke-6 Kali ini kita akan membahas Di dalam Matan Al-Jurumiyah Yaitu Babu Ma'rifati Alamati Al-Ayarabi Untuk video sebelumnya Teman-teman bisa di cek Ada di deskripsi Untuk judul-judul atau materi-materi sebelumnya Nanti slide ini Teman-teman bisa di download sebagai bahan Pelajaran atau bahan mengajar Dengan menggunakan bahasa Sunda Dan bahasa Indonesia yang sederhana Kita langsung keadaan materi Pertemuan video ini Oke, disini Pada teks matannya Ya teman-teman Li robi arba'u Alamatin ad-damatu Li robi Untuk i'arob ropa Arba'u alamatin Ada 4 ciri Al-damatu Satu domah Wal-wawu dan wawu Wal-walipu dan alif Wanunu dan nun Untuk teks terjemahnya Untuk i'arob Ada 4 ciri ya Domah, alif, wawu dan nun Untuk bahasa Sundanya Li robi Etta piken Baris ropa Atau i'arob ya I'arob ropa Arba'u alamatin Ari opat Pirang-pirang ciri Ad-domatu Hiji domah Wal-wawu jeng wawu Wal-alifu jeng alif Wanunu jeng nun Jadi ada 4 Saya tekankan Kita kembali lagi pada konsep awal Bahwa i'arob itu Adalah Tingkah atau kondisi Jadi Kondisi ropa Itu bisa Dikatakan ropa Kalau ada domah Sekali lagi Saya sampaikan Ropa itu Bisa dikatakan ropa Atau suatu kalimat Bisa dikatakan ropa Jika ada domahnya Kalau tidak ada domah Bisa diganti dengan Wawu Jika tidak ada wawu Bisa diganti dengan Alif Dan jika tidak ada alif Bisa diganti dengan Nun Ya Seperti itu Jadi Fungsi dari domah wawu Alif dan nun itu Adalah Sebagai ciri Pada Tingkah ya Atau pada Rob Ropa Tetapi Salah satunya saja yang Dipakai Sebagai ciri Kalau menggunakan domah Berarti tidak Menggunakan wawu Alif dan nun Sebagai ciri Karena pada setiap Ciri ini Ada kalimat-kalimat Tertentu ya Jadi saya simpulkan Bisa dikatakan ropa Kalau ada domah Nyah Sebagai ciri Atau ada wawu Atau ada alif Dan atau ada nun Silahkan gunakan Salah satu Dari empat ciri ini Untuk Mengkategorikan Atau menyebut Satu kalimat Dikatakan ropa Oke Kita lanjut Pada Slide selanjutnya Disini Pada teks matanya Bahwa Bahwa Domah itu Patakunu alamatan Pada kondisi ropa Dalam empat tempat Atau empat kalimat Sekali lagi Domah itu Bisa menjadi ciri Untuk ropa Ya Di dalam Empat Mawadir Atau empat Kalimat Jadi Kalimat yang empat ini Cirinya menggunakan Domah Ya Seperti itu Oke Kita coba Di Hapus dulu ya Oke Kita kembali Jadi domah Menjadi ciri ropa Di dalam Empat Mawadir Atau empat tempat Sebaliknya Empat tempat ini Dikatakan ropa Karena ada Domahnya Pertama Pil ismil Muprodi Satu ya Disini Isi Muprod Nanti penjelasannya Di next Slide Yang kedua Adalah Jama Taksir Yang ketiga Adalah Jama Mu'annasalim Walfi'lil mudari'i Dan yang keempat Adalah Pi'l mudari'i Aladhi Lamyatasil Nah disini ada Kriterianya Ini adalah Kriterianya dari Pi'l mudari'i Aladhi Lamyatasil Biakhirihi Syai'un Aladhi Yang Lamyatasil Tidak kena ya Bi'akhirihi Terhadap Akhir mudari'i Syai'un Sesuatu Nanti akan dibahas Sesuatu Atau perkara Disini Ada terjemahnya Maka ada Pundoma Ada untuk Ciri ropa Dalam Empat Tempat Empat Mawadir Yaitu Isim Muprod Jama Taksir Jama Mu'annasalim Pi'l mudari'i Kriterianya Yang tidak Dikenai oleh Perkara Di akhirnya Nanti Syai'un Atau sesuatu Itu akan kita bahas Lebih panjang Apa yang dimaksud Biakhiri Syai'un Ini untuk Bahasa Sundanya Maka Anapon Domah Ayah Ciri Maka Anapon Aridomah Maka Anapon Aridomah Patakunu Ayah Itu Domah Alamatan Eta Jadi Ciri Liropi Piken Baris Ropa Domah Ayah Cia'jadi Ciri Ropa Dina Opa Tempat Pi'ar Ba'ati Mawadi Ismil Muprodi Dina Isim Muprod Jamit Taksiri Jama Taksir Jema'asalim Ini terjemah Bebasnya Kurang lebih Seperti ini Kalau di Logat Seperti Barusan Jadi Pamat Domatu Maka Anapon Aridomah Patakunu Ayah Itu Domah Alamatan Eta Jadi Ciri Liropi Piken Baris Ropa Pihar Batim Mawadi Dina Opa Tempat Pil Ismil Muprodi Hiji Dina Isim Muprodi Wajami Taksiri Jeng Jama Taksir Wajam Il Mu'anathis Salimi Jeng Jama Mu'anathis Salim Walfi Wal Mu'anathis Jeng Mu'anathis Muprodi 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 Jadi Pada Abad ini Dijelaskan Bahwa Domah Itu Memberikan Ciri Dalam Empat Isim Muprodi Jama Taksir Jama Mu'anathis Jama Mu'anathis Salim Atau Jama Mu'anathis Salim Jama Mu'anathis Salim Dan Pihal Mudore Dengan Kriteria Aladil Nami Taksir Bi'airi Syai'un Oke Sekarang Kita Masuk Pada Pengertian Isim Muprodi Karena Tadi Saya Disampaikan Bahwa Domah Itu Menjadi Ciri Di Dalam Baris Atau Dalam Yor Bropa Itu Karena Ada Di Dalam Isim Muprodi Ada Dalam Kalimat Isim Muprodi Disini Untuk Pengertiannya Adalah Malaysa Mutanan Perkara Yang Bukan Tasniah Yaitu Yang Menunjukkan Makna Dua Bukan Ditasniahkan Walah Majmu'an Dan Bukan Jama Dan Bukan Jama Wala Mulhakon Bihima Dan Tidak Yang Disamakan Atau Mulhak Terhadap Tasniah Dan Jama Jadi Perkara Muprodi Itu Adalah Perkara Yang Bukan Dua Disini Yang Bukan Dua Dan Yang Bukan Jama Atau Lebih Dari Dua Berarti Tiga Dan Selanjutnya Bukan Dua Bukan Tiga Berarti Adalah Muprodi Itu Adalah Satu Jadi Bukan Dua Bukan Tiga Jadi Muprodi Itu Yang Menunjukkan Makna Satu Wala Mulhakon Bihima Dan Tidak Yang Disamakan Yang Disamakan Terhadap Tasniah Dan Jama Dalam Konteks Ini Jama Yang Dimaksud Jama Mudakar Salim Contohnya Jama Mudakar Salim Maksud Yang Disamakan Kalimat Yang Menunjukkan Dua Dan Yang Menunjukkan Jama Tetapi Tidak Memenuhi Sarat Tasniah Dan Jama Ya Seperti Itu Jadi Ada Tasniah Dan Jama Kalau Mulhak Yaitu Kalimat Yang Menunjukkan Tasniah Atau Yang Menunjukkan Jama Tetapi Tidak Memenuhi Sarat Untuk Keduanya Seperti Itu Maksudnya Tidak Memenuhi Sarat Tasniah Dan Kalimat Itu Tidak Memenuhi Sarat Jama Jadi Disebut Tasniah Menunjukkan Dua Tapi Tidak Memenuhi Sarat Menunjukkan Jama Tapi Tidak Mulhak Wala Minal Asma'il Khomsati Dan Tidak Menunjukkan Dari Isalah Satu Isim Lima Atau Isim Enam Oke Kita Contohkan Disini Tekstnya Sudah Ada Ini Bahasa Indonesianya Dan Sarat 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 Isim Anu Diserwakan Sarat 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 Sebagian Tindak Kelompok Isim Anu Lima Tanapi Anu Genep Contoh Kalimat Muprod Jahedun Hiji Jahed Amrun Hiji Amar Bakrun Hiji Bakar Atau Seorang Jahed Seorang Amar Dan Seorang Bakar Tadi Dikatakan Bahwa Ada Tasniah Contohnya Ada Disini Azzaedani Yaitu Zahed Berdua Ini adalah Menunjukkan Dua Seorang Dua Maaf Dua Jahed Lalu Ada Jama Zahed Azzaeduna Berarti Tiga Jahed Atau Banyak Jahed Oke Kita Coba Di Zoom Dulu Selanjutnya Ada Mulhak Tasniah Mulhak Tasniah Berarti Ini adalah Makna Yang Menunjukkan Dua Tetapi Tidak Memenuhi Salah Satu Tidak Memenuhi Sarat Menjadi Tasniah Saya contohkan Disini Ada Contohnya Adalah Yithnani Yithnani Itu adalah Dua Tapi Tidak Memenuhi Sarat Yang Salah Satunya Jika Ditajrid Ditajrid Itu Dipisahkan Seperti Lapad Zahedani Kalau Kita Tajrid Kita Pisahkan Di Satu Satu Seperti Itu Jadi Zahedun Zahedun Berarti Lapad Zahedani Itu Pas Dengan Jumlahnya Bahwa Ada Zahed Berdua Zahedani Itu Dari Lapad Zahedun Karena Dua Dipecah Menjadi Dua Kali Yaitu Zahedun Zahedun Berarti Ada Jahed Berdua Selanjutnya Ada Azaheduna Azaheduna Itu Dari Zahedun Dibaca Tiga Kali Berarti Zahedun 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 Berarti Ada Tiga Jahed Ada Tiga Orang Jahed Berarti Itu Pas Benar Jumlahnya Ada Tiga Tapi Kalau Isnani Isnani Itu Jika Dihilangkan Jika Jika Dihilangkan Seperti Lapad Zahedun Alib dan Nunnya Menjadi Zahedun Ini Dihilangkan Alib dan Nunnya Menjadi Lapad Isnun Jadi Isnun Isnun Maknanya Dua Dua Disebut Dua Kali Jumlahnya Menjadi Empat Maka Tidak Tidak Memenuhi Syarat Isim Tasnya Begitupun Untuk Isyuruna Isyuruna Itu Adalah Dua Puluh Tapi Kalau Misalkan Dibaca Tilo Kali Seperti Zahedun Zahedun Ini Menjadi Tiga Isyuruna Itu Dibaca Tiga Kali Menjadi Isyurun 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 Tiga Kali Berarti Menjadi Tiga Puluh Berarti Dari Makna Jika Ditajrid Jumlahnya Menjadi Berbeda Isyuruna Itu Dua Puluh Sedangkan Kalau Ditajrid Sebanyak Tiga Kali Menjadi Tiga Puluh Seperti Itu Selanjutnya Ada Isim Lima Tadi Sudah Disampaikan Ada Isim Lima Atau Isim Enam Isim Lima Itu Mana Abuka Akhuka Hamuka Puka Dhumalin Hanuka Abuka Itu Adalah Bapak Kamu Seorang Bapak Kamu Karena Ini Masuk Kedalam Isim Lima Maka Tidak Dikatakan Isim Walaupun Ini Jumlahnya Satu Tapi Ini Sudah Masuk Kedalam Kategori Isim Lima Atau Isim Enam Jadi Kalau Misalkan Walaupun Nanya Maknanya Satu Tetapi Masuk Kedalam Diharatan Isim Lima Atau Enam Yang Seperti Saya Tulis Disini Itu Tidak Masuk Kedalam Isim Muprod Masuk Kedalam Isim Lima Oke Kita Simpulkan Bahwa Untuk Isim Muprod Adalah Kalimat Yang Menunjukkan Makna Satu Contoh Zaidun Amrun Dan Bakrun Atau Kalimat Yang Tidak Menunjukkan Makna Tasniah Contohnya Azzaedani Ini Menunjukkan Makna Tasniah Dan Tidak Menunjukkan Makna Jama Contohnya Azzaeduna Dan Tidak Yang Disamakan Atau Mulhak Pada Tasniah Disini Pada Tasniah Berarti Iznani Dan Tidak Yang Menunjukkan Makna Jama Wabihima Yaitu Isyuruna Walaminal Asmail Khomsati Dan Tidak Menunjukkan Dari Salah satunya Isim lima Yaitu Abuka Hamuka Fuka Dumalin Yang Kenam Awisitati Yaitu Hanuka Seperti itu Yaitu Untuk Isim Muprod Oke Yang Pertama Tadipamad Dematu Patakono Alamatan Liropi Piarba Atimawadi A Pil Ismil Muprodi Wajam Itaksiri Sekarang Masuk Kedalam Jama Taksir Jama Taksir Adalah Matagoyaro Perkara Yang Berubah Ambina Muprodi Dari Bangunan Atau Dari Adegan Muprod Jadi Posisi Kalimat Muprod Yang Menunjukkan Makna Satu Berubah Dari Adegan Muprod Seperti Itu Disini Maknanya Adalah Contohnya Adalah Asadun 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 Adalah Satu Singa Berubah Menjadi Usudun Ada Perubahan Antara Satu Singa Asadun Menjadi Banyak Singa Yaitu Usudun Di Dalam Konteksnya Perubahan Yang Kita Bahas Disini Ada Enam Pertama Ada Tabdil Syakal Pakot Yaitu Berubah Syakalnya Saja Atau Dirubah Barisnya Saja Yaitu Asa Menjadi Usu Ini Perubahan Dari Bentuk Muprod Yang Dikategorikan Sebagai Kalimat Jama Taksir Selanjutnya Ada Ziyadah Fakot Yaitu Sinun Jadi Sinwanun Saudara Sinwanun Banyak Saudara Maka Ditambahkan Yaitu Alif Dan Non Disini Selanjutnya Nakkes Pakot Atau Dikurangan Huruf Na Atau Dikurangi Hurufnya Tukho Matun Tukho Mun Tukho Matun Kekenyangan Tukho Mun Banyak Kekenyangan Jadi Dikurangi Ta'nya Ini bentuk Muprodnya Dan Ini bentuk Jama'nya Lalu Ada Tabdil Syakal Ma'ziyadah Ini Dua Tabdil Syakal Mengganti Baris Ma'ziyadah Atau Mengganti Syakal Serta Ditambah Contoh Ro Disini Menjadi Ri Berarti Mengganti Fatah Menjadi Kasro Ja Dari Juk Mengganti Doma Menjadi Fatah Ro Ju Rija Seperti itu Sudah Berganti Dan Ma'ziyadah Ditambah Dengan Alib Ro Lulun Satu Laki Laki Rija Lun Banyak Laki Laki Selanjutnya Ada Rasulun Satu Utusan Satu Rasul Tabdil Syakal Ma'anukus Ini Kebalikannya Dari Ma'ziyadah Kalau tadi Ditambah Sekarang Dikurang Berubah Syakal Dan Dikurangi Ro Jadi Ro Berubah Lalu Ada Su Disini Jadi Sulun Jadi Wownya Hilang Ro Sulun Jadi Rusulun Terakhir Ada Gulamun Pembantu Atau Bujang Disini Merubahnya Terlihat Ada Tabdil Syakal Yaitu Mengganti Gu Menjadi Gi Ma'ziyadah Serta Ditambahkan Gulamun Ziyadahnya Disini Ada Gil Manun Setelah Mim Ada Ditambah Alif Dan Nun Lalu Ma'anukus Serta Dikurangi Disini Gil Ma'anun Gil Manun Asalnya Gula Lanya Itu Panjang Ada Alif Disini Menjadi Gil Manun Jadi Nukusnya Menghilangkan Alif Ziyadahnya Menambahkan Alif Dan Nun Diakhir Setelah Mim Seperti Itu Oke Itu Adalah Jama Taksir Oke Kita Lanjut Disini Pada Bagian Pertama Untuk Domah Kita Dibahas Dulu Yaitu Dua Kalimat Atau Dua Mawad Yaitu Isimu Prad Dan Juga Jama Taksir Isimu Prad Contohnya Zaidun Amrun Dan Bakrun Jama Taksir Contohnya Adalah Asadun Menjadi Usudun Ini adalah Perubahan Jama Untuk Jama Mu'an Asalim Dan Fial Mudore Ini Pembahasannya Lumayan Agak Panjang Jadi Kita Pisahkan Untuk Videonya Oke Itu Dulu Selamat Bertemu Lagi Di Video Yang Kedua Bagian Yang Kedua Tentang Pembahasan Eropropa Ini Terima Kasih Sudah Menonton Mohon Maaf Bila Ada Kesalahan Boleh Disampaikan Bila Ada Yang Tidak Mengerti Boleh Ditanyakan Di Komentar Terima Kasih Mudah Mudahan Bermanfaat Wallahu Alam Bishwab Assalamualaikum Warahmatulloh Wabarakatuh